Terima kasih Anda masih menyaksikan Kumpas Petang. Saudara Polda Jawa Barat menolak semua dalil gugatan praperadilan yang dilayangkan tersangka kasus pembunuhan Fina dan Eki. Sementara kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Fina dan Eki meyakini penetapan kasus Pegi sebagai tersangka melanggar prosedur. Dalam jawabannya, tim hukum Polda Jawa Barat menyebut penetapan Pegi sebagai tersangka sesuai prosedur dan sah secara hukum. Polda Jawa Barat meminta hakim untuk menolak permohonan praperadilan seluruhnya. Tim hukum Polda Jawa Barat ungkap hasil pencocokan wajah dan sidik jari Pegi dengan tersangka pembunuhan Fina di atas 90 persen identik. Wajah menggunakan metode face comparison 1 banding 1 dengan hasil di atas 90 persen identik yaitu membandingkan foto wajah barang bukti dengan foto wajah dari hasil pencarian ke database Dukcapil. Hasil identifikasi wajah didapatkan kemiripan di atas 90 persen identik dengan data demografi dan biometrik. Perbandingan 12 titik persamaan sidik jari sesuai antara sidik jari dari AK23 dan dari database KTP elektronik Dukcapil. Sementara kuasa hukum Pegi Setiawan menegaskan proses penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sesuai prosedur. Dalam sidang praperadilan hari ini, kuasa hukum Pegi Setiawan mempertanyakan prosedur gelar perkara yang dilakukan polisi karena polisi diduga tidak pernah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Bahkan sejak ditetapkan sebagai DPO hingga ditangkap polisi, Pegi tidak pernah diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peradilan perkara akut tidak sah karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut un-procedural. Rangkaian dalil yang disampaikan termohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya di mana pemohon pada awalnya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, kemudian dijadikan masuk dalam DPO dan dipaksakan menjadi tersangka. Padahal tidak pernah ada bukti maupun petunjuk yang mengarah kepada pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ditukar dalam perkara AKU. Ibu Pegi Setiawan, Kartini yang hadir menyaksikan sidang pra-peradilan Pegi hari ini tetap optimistis Pegi menang dan bisa dibebaskan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Kartini masih meyakini anaknya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya sebagai seorang ibu, semoga Pegi cepat bebas. Amin. 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 Saya optimis saja, optimis supaya Pegi bebas. Ketua RT Abdul Pasren dan anaknya Kahvi akhirnya muncul ke publik usai menghilang di tengah kasus Vina. Pasren, sosok yang dinilai sebagai saksi kunci yang menjelaskan soal keberadaan para terpidana saat peristiwa pembunuhan Vina Eki terjadi. Kemunculan Pasren bertepatan saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Pasren dan anaknya hanya berada di dalam mobil dan menggunakan masker saat muncul ke publik. Kuasa hukum mengakui keberadaan Pasren dan anaknya sengaja dirahasiakan karena keduanya mengalami trauma dan takut sejak kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam kembali diselidiki polisi. Beberapa kali media mohon maaf, bukannya beliau tidak mau menemui media, karena beliau saat ini masih sifatnya trauma. Karena banyaknya orang Vina dikenal. Jangan-jangan bukan media, seperti itu loh. Jangan-jangan ada oknum-oknum preman. Kita kan gak tahu nih, mengatas nama akan media, mengatas nama akan rekan-rekan sekalian, padahal dia adalah oknum. Terkait dengan keberadaan beliau ini, kita rasiakan tempatnya, mengingat situasinya lagi tidak kondusif saat ini, seperti itu. Sudah daftar ke LPSK mungkin, Pak? Itu rasiak. Pasren dan anaknya terakhir terlihat oleh warga sekitar, usai keduanya menjadi saksi dalam olah tempat kejadian perkara yang dilakukan polisi di rumahnya dengan lima tersangka kasus pembunuhan Vina yang gini telah menjadi narapidana. Kesaksian Pasren kepada polisi dipertanyakan para narapidana, karena Pasren tidak mengakui kelima terpidana kasus Vina berada di rumahnya dengan anaknya, Kak V. Pada malam, Vina dan Eki dibunuh. Sementara keluarga narapidana telah melaporkan Pasren ke Baris Krim Polri atas jugaan kesaksian palsu. Tim Liputan, Kompas TV Saudara hari ini, Polda Jabar menolak semua dalil gogatan pra-peradilan Pegi Setiawan. Polda Jabar meyakini penetapan Pegi sebagai tersangka dengan bukti yang cukup, salah satunya hasil identifikasi wajah dan sidik jari Pegi. Sementara, kuasa hukum yakin penetapan Pegi tidak sesuai prosedur, karena salah satunya Pegi tidak pernah diperiksa sebagai tersangka hingga dilakukan penangkapan polisi. Bagaimana bukti yang diajukan kuasa hukum Pegi dan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan ini? Bisakah membebaskan Pegi atau justru memperpanjang proses hukum Pegi? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Prof. Hibnu Nugroho. Prof. Hibnu, selamat sore. Prof. Hibnu, di pra-peradilan hari ini, apa saja yang Anda cermati? Tampaknya menarik ini, mulai ada adu bukti, kemudian juga dari Polda Jabar menolak semua dalil. Apa yang Anda cermati, Prof? Ya, jadi dalam hal jawaban Polda Jawa Barat, kita apresiasi karena pendekatan saintifik. Artinya apa? Yang satu-satunya kunci adalah sidik jari. Tadi diatakan sidik jari adalah identik. Sidik jari atau dengan ilmu daktiloskopi, ini tingkat hasil pelitian itu 2 juta orang baru mungkin sama. Jadi kalau itu memang sama, ada identifikasi, berarti akurat yang sekarang ini dilakukan penangkapan. Itu satu. Kemudian identifikasi yang lain adalah foto. Kalau foto sih mungkin agak-agak bisa samar-samar lah. Foto kan bisa diedit dan sebagainya. Kalau nilai juga agak sulit. Nilai itu juga bisa berubah. Kemudian kalau kaitannya buku-buku yang lain juga berubah. Tapi yang sangat menentukan adalah daktiloskopi, sidik jari. Karena dalam ilmu pengungkapan perkara, sidik jari dan DNA itu dua jenis pengungkapan yang tidak terbantahkan. DNA terkaitan darah, sidik jari tentang jaringan. Apakah bentuknya lur, ataukah bundaran, ataukah saringan. Ini sebagai bentuk kajian yang untuk menentukan. Makanya kalau ada kasus-kasus besar, biasanya dipulih tiba. Atau kasus-kasus yang menggunakan sarung tangan. Karena jangan sampai teridentifikasi. Begitu sidik jari ditemukan, ya berarti otomatis dugaan besar adalah pelagunya apa yang tertulis dalam sidik jari. Itu yang pertama tentang identifikasi. Nah sekarang adalah geser pada prediksi bagaimana mempunyai bukti. Nah mempunyai bukti ini terdebatnya panjang. Karena dalam situasi perbedaan kemarin, ada yang belum diperiksa, ada yang diperiksa, bagaimana berizinnya. Nah itulah saya kira kalau sudah sidik jari, menurut saya, teman-teman penasihat hukum tinggal menguji pada cara mempunyai. Karena dalam peradilan itu adalah menguji formil. Cara mempunyai bukti, memperlakukan hak sersangka. Sebagai bentuk eksaminasi ojak terhadap indikasi. Jadi, clear kalau menurut saya berdasarkan daktiloskopi yang bersangkutan di dalam penguapan hari ini. Oke, Prof. Tapi ada tiga kejanggalan yang disampaikan oleh kuasa hukum. Satu yang tidak sesuai dengan ciri-ciri DPO, nggak pernah dipanggil padahal ini kasusnya sudah 8 tahun. Kemudian juga tidak ada pemeriksaan awal. Kalau Anda melihatnya apakah kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan kuasa hukum juga sebenarnya sama kuatkahnya untuk... Betul, Mbak Handi. Kalau terkait mekanisme memperoleh, itu baru. Itu ada dua. Makanya di dalam kasus PG itu ada dua pendekatan. Pendekatan tentang subjek sudah dijawab. Ini kalau saya dari kajian kriminalistik, ya cukup lah itu. Untuk menemukan bahwa itu betul. Tapi dari kacamata untuk menentukan, lah ini problem. Itulah yang saya kira nanti teman-teman penasihat hukum bisa mengelaborasi apakah polda Jawa Barat dalam rangka menentukan bukti CPG Setiawan itu memperlakukan dengan betul-betul dengan cermat. Memperlakukan dengan syarat objektif-subjektif. Syarat formal dan material. Termasuk misalkan bagaimana penelidahannya, bagaimana penyitikannya, bagaimana penentuan tersangkanya. Itu justru di dalam penentuan bagaimana prapradilan. Tapi masalah identifikasi adalah sebenarnya bukan prapradilan. Tapi menjadi ujung pokok. Karena jangan sampai terjadi suatu kesatan. Ini yang menarik, mbak. Ada dua dimensi tadi. Demensi subjektif pelakunya dan dimensi objektif cara memperoleh untuk menentukan pelakunya. Oke. Prof, tapi kan kalau dari alat bukti yang disiapkan oleh polda Jabar, misalnya dari identitas kependudukan, kemudian juga ada ijasa. Tapi alat bukti ini cukupkah untuk membuktikan kalau memang PG yang saat ini ada di sidang adalah PG yang merupakan pembunuh di kasus fina dan neki. Kalau data pendudukan saya kurang yakin. Walaupun itu dengan daktiloskopi. Karena nama bisa berubah, bisa. KTP juga demikian juga. Tapi kalau namanya sitik jari dengan daktiloskopi untuk melihat suatu bentuk rangkaian dari jaringan sitik jari, itu akurat. Tidak terbantahkan. Dari semua kasus penghilang sejak, begitu ditemukan sitik jari, gampang menentukan. Karena tadi saya katakan, pengungkapan dengan sitik jari itu merupakan sebuah yang optimal. Yang kedua adalah DNA. Itu sitik jari. Makanya pendekatan yang kedua tergantung bagaimana cara memperoleh ini. Cara mendapatkan. Cara menentukan. Karena kalau dalam prapradilan, apa itu penyitikan? Dan serangkaian tindakan penyitik untuk mendapatkan barang bukti guna menentukan tersangka. Nah, konsep guna menentukan tersangka itu perdebatan nanti. PG itu sudah diperiksa atau belum? Nah, kalau belum nggak bisa. Karena untuk diperiksa sebagai tersangka, paling dia diatakan sebagai saksi. Itu sebagai kontrol dalam konsep sistem peradilan pidana due process of law. Untuk menentukan bagaimana kita meletakkan suatu hukum yang benar dalam menentukan sebagai tersangka. Nah, inilah perdebatannya nanti teman-teman penasihat hukum. Teman-teman dari polda. Oke. Artinya kalau Prof. Ipnu melihat dari jalannya sidang prapradilan sejauh ini, apakah bisa diprediksi artinya hakim akan menolak permohonan dari tim kuasa hukum PG? Belum. Belum. Kalau identifikasi ini sudah. Salah. Tapi mekanisme untuk mendapatkan suatu bukti penentuan, ini ada problem. Kan, sejak kemarin kita lakukan bahwa prapradilan ini tidak seperti prapradilan yang lain. Kalau prapradilan yang lain-lain itu adalah identifikasi tersangkanya jelas. Sudah tidak bentahkan. Nah, dalam kasus PG, identitas tersangkanya adalah DPO. Ini jadi problem. Nah, sekarang pertanyaan DPO itu betul atau tidak? Ini mencoba teman-teman polisi membuat suatu datiloskopi. Pertanyaannya, apakah pengujian benar atau tidak? Wak Salam. Oleh karena itu, sebetulnya di sini juga nanti, dalam pengujian-pengujian lab 4 itu ada pembaling lagi sebetulnya. Ini kan menurut penuntut penyitik bahwa itu betul, Peggy. Bisa nggak penasihat hukum uji ulang? Oh, bisa sekali. Karena namanya suatu keterangan itu bisa memberatkan dan beringankan. Seperti kaitannya dengan otopsi juga, bisa di otopsi ulang. Karena konsep untuk menyandingkan bahwa apa yang dilakukan itu betul dalam suatu kajian scientific. Oke, baik. Kita lihat nanti artinya jalannya sidang peraperalian PG. Terima kasih banyak. Guru Besar FH Universitas Sudirman, Prof. Hipnu Nugro, sudah berbagi dengan kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Prof. Nggak terwong.